...penting yang sudah hadir dalam soft launching hari. Iya, selamat pagi Aldi. Soft launching dari CNBC Indonesia menandakan bahwa kebangkitan dari media di Indonesia dan menandakan bahwa ini menjadi semangat baru perekonomian di Indonesia. Kita tahu Jokowi juga sangat menekankan adanya ekonomi di setiap bidangnya, ekonomi menjadi yang utama. Jadi peran CNBC di sini akan semakin memajukan industri ekonomi juga melalui pemberitaan. ...pemberitaan yang berimbang. Dan pagi ini pada soft launching CNBC Indonesia dengan tema Digital Economic Disruption memang menjadi hal yang penting untuk diperhatikan karena kita tahu kemarin juga Menteri Bapak Nas, Bapak Brojonegoro mengatakan bahwa di beberapa tahun ke depan 50 juta peluang kerja akan hilang karena adanya disruption dari ekonomi digital. di mana kita tahu disrupsi ini memang memberikan efek positif dan negatif. Di positifnya ribuan tenaga kerja atau ribuan lapangan kerja akan tercipta karena memang banyak sekali startup yang akan bangkit, akan berpunculan karya anak muda membuka lapangan kerja. Namun di sisi lain ada disrupsi ini akan menghilangkan tenaga kerja yang tadinya dilakukan atau dipekerjakan menggunakan tenaga orang. Tapi karena ada disrupsi ini, mungkin nanti karena ada otomasi teknologi semuanya akan digantikan oleh mesin dan robot. Riset dari McKinsey tahun 2017 mengatakan bahwa sekitar 800 juta pekerja akan kehilangan pekerjaan di tahun 2030 karena adanya proses otomatisasi ini. Namun ini yang harus diantisipasi oleh para paku usaha karena memang saatnya untuk beradaptasi, untuk melakukan transformasi bisnis, merubah semua, menambah investasi juga untuk bisa berkembang dan bisa bersaing di masa depan. Dan untuk soft launching kali ini, CNBC nantinya akan dibuka dengan diskusi panel yang hadir oleh ada Direktur BTPN Karim Segar, kemudian CEO Mandiri Capital Eko Danusa Putro, dan juga Kepala Departemen Sistem Pembayaran Bank Indonesia Oni Wijonarko. Ini menjadi menarik karena ada pengangkat, kita tahu BTPN juga selama 3 tahun terakhir, investasinya di industri digital banking sebesar 3.000 rupiah juga menjadi pemicu bagi perbankan lainnya untuk terus berkembang di era digital ekonomi. Dan tak hanya itu juga, kita tahu ada Chairman dan Founder CT Krop, CT Krop, Hairul Tanjung, yang akan hadir memberikan kino speech. Dan para tamundangan sekarang sudah masuk ke dalam ballroom, bersiap untuk memulai acara yang sebentar lagi akan digelar sekitar pukul 9.20. Ada juga Menko Bidang Kemaritiman, Luhut Panjaitan, dan juga Menteri Perindustrian, Erlangga Artarto yang akan hadir. didukung juga oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Wimbo Santoso, juga Deputi Gubernur BI Mirsa Aditya Suara. Sehingga hari ini akan menjadi penting diskusi tentang disruption ekonomi digital untuk bisa lebih mengembangkan ekonomi kita melalui berbagai sektor, namun harus tetap bisa berkembang dan bertransformasi beris bagi para pelaku usaha ke depannya. Aldi. Baik, Desi Aritonang, kami tunggu informasi selanjutnya dari Anda termasuk dengan poin-poin apa saja yang digaris bawahi oleh keynote speaker pada hari ini. Desi Aritonang, Koresporensia dan Indonesia melaporkan dari Hotel Rafes Jakarta.